Berikutnya adalah akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah pabrik aluminium di Tanggerang Selatan terbakar. Ya, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Mohamad Dina mengirimkan videonya ke website kami, netcj.co.id. Sebuah pabrik aluminium habis terbakar Kamis malam. Si jago merah menghanguskan pabrik yang terletak di Jalan Kemiri, Pondok Cabai, Tanggerang Selatan. Diduga api berasal dari kosleting hubungan arus pendek. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian pabrik rak piring dan jemuran aluminium ini diperkirakan ratusan juta rupiah. 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan setelah mendapat laporan dari satuan pabrik.